Idan as-soal Ibrahim lillahi jalla wa'ala Laisa bimas'alatil mal faqab Walakin soal anil mal yajuz aulat Ha? Yajuz Rabbana a'kina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adaban na' Fi umumil ayah Wa kadalika Ibrahim yad'u aido lil amwal mada Waj'al af'idata minan nastahwi ilayna warzukhum Dan berikan rizki kepada mereka Dan jadikanlah mereka datang ke Makkah Semua manusia datang ke Makkah Dan berikanlah rizki kepada mereka Idan ad-du'a Ibrahim aido yad'u libanihi Minan rizki Walakin afdalu du'a lahum Do'a yang terbaik kepada mereka Apa? Wiqayah ibadatil asnam Agar mereka dijauhkan dari peribadatan Menyembah berhala Dan ini kembali kepada maten dari Surat Ibrahim di Al-Quran Wahai Allah jauhkanlah aku Dan keturunanku Dari penyembahan berhala Dan Allah jadikan Semua keturunan dari Ibrahim Para nabi Yang menjadi da'i Untuk menjauhkan manusia kepada Dari kesirikan Dan mengajak manusia kepada Tauhi Dan begitu pun Fa'idah At-Tasiah Iktibaruhu Bi halil aksar liqolihi Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas Undur kaifal istimbab Limada yad'u Ibrahim Lisalamati Nafsihi Walibanihi Min ibadatil asnam Li'ana dhukiru fil-Quran Sababu Khaufihi min dalib Lapad Aksarna kathiran minan nas Bahwa telah banyak Manusia yang terjerumus kepada Kesirikan Inna adlalna kathiran minan nas Bahwa telah banyak manusia yang tersesat Peribadatannya menyembah patuh Dan menyembah berhala Maka Ibrahim takut dan berdoa Untuk dirinya dan anak-anaknya Wajnubni Wabaniya An-na'budal asnam Inna adlalna kathiran minan nas Dikarenakan Telah banyak Manusia-manusia yang tersesat Masuk kepada kesirikan Maka disinilah Kul wahih Ya'fud bil'ibrah Kama kuala ta'ala Fa'atabiru Ya'ulil abusor Ambillah Ibrah fa'idah Hikmah Wahai orang-orang yang berakal Maka Ibrahim melihat Berapa banyak dari pengikut kesesatan Qumla Ibrahim Orang-orang yang menjauhi kesyirikan Sangat sedikit Bahwa berapa manusia yang tersesat Wahai orang-orang yang mempunyai akal Ambilah Ibrah Mada Kam minan nas Dakhalu ila syirk Idhan Mada Nabi Rabbana Rabbana Wahai Allah Wajnubni Wabaniya An-na'budal asnam Wal fa'idah al-ashirah Fihi tafsir La ilaha illallah Kama dhaqarahul Bukhari Aina istimbad asyik Aladi dhaqarahul Bukhari Indah kaya Abanun Indah Aina wajh dalalah Aina wajh dalalah Mana poin pendalilan Fihi tafsir La ilaha illallah Kama dhaqarahul Bukhari Wadih Ha Fihi hadith Ibn Mas'ad Aina wajh dalalah Man mata Wabani Indah An-na'laq Aqlul laq Ikra' al-hadith Aina wajh dalalah Ifhamu's su'al Fahmu's su'al Misku'l jawabu Bilqalqala Ha Idhan Indah kaya Hamam Unsur ahoka Dhaliman madluman Ha Indah kaya Hamam Aina wajh dalalah Aina wajh dalalah An-na'laq 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 Al-na'laq Salah Ikhwah Lam yujib Tiga Saudara Tidak bisa Menjawab Ha Al-jawab Barakallahu Fikum Kalimat Mingdu Nilahi Niddan Dakhalan Nar Man mata Wahwayat Mingdu Nilah Niddan Mama Niddan Kodfasarna Telah kami Tafsirkan Tadi Kami berikan contoh Keifal Yahud Keifal Nasorok Menjadikan Ashali Susalasa Dan Allah Telah mengkafirkan Mereka Lakat Kodfara Ladina Kalu Inalah Ashali Susalasa Maka Maknanya Dihadis Ibnu Mas'ud Ada Tafsir La Ilahi Loh Mada Man Mata Wahwayat Umindu Nilahi Niddan Barang Siapa Yang Mati Dan Dia Berdoa Kepada Allah Menjadikan Allah Tandingan Ayat Menyembah Kepada Allah Dan Kepada Para Wali Atau Seperti Orang Nasorok Menyembah Kepada Allah Bapak Dan Allah Anak Dan Ruhul Kudus Atau Seperti Yahud Menyembah Allah 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 Uzey Fa'idhan Ha'ulah Yaj'alunan Nillahi Andadan Hada La Fad Man Mata Wahwayat Uming Dunilah Niddan Dakhal Al-Nar Hunaka Tawheed Makna Tawheed La Ilaha Ilallah Ay Man Mata Walam Yusrik Billah La Yaj'al Ilahi Niddan Ay Yad Ilallah La Ilaha Ilallah Fakat Dakhal Al-Jannah Fahim Wujud Dallalah Taib Idan Unsur Ahokadhal Liman Madluman Fa'antum Kullukum Ma'ah Hadiyansurukum Taib Al-Hadiyyatu Ashrata Semuanya Keluarga Al-Bintani Tidak Ada Yang Saling Tolong Menolong Al-Fa'idah Al-Akhirah Al-Hadiyyatu Ashrata Masalah Yang Kesebelas Fadilatu Man Salim Amina Syir Apa Wajah Pendalilannya Keutamaan Yang Selamat Dari Kesyirikan Di Hadis Tadi Jabir Dengan Jelas Disebutkan Berang Siapa Yang Mati Dan Tidak Pernah Melaksanakan Kesyirikan Masuk Surga Maka Disini Wajah Pendalilannya Jelas Maka Dengan Ini Selesai Pelajaran Kita Maka Kita Telah Menyelesaikan Dari Bab Yang Keempat Ya Bab Keempat Maka Insyaallah Kita Masuk Kepada Pelajaran Yang Akan Datang Bab Yang Kelima Namun Seperti Biasa Agar Kita Masuk Ada Tasmi Saya Akan Membacakan Dari Bab Yang Kelima Matem Untuk Dihafal Tanpa Ditafsir Hanya Menterjemah Agar Dihafal Ad-Dua Berda'wah Kepada Syahadat La Ilaha Ilallah Wa Qaluhu Ta'ala Maka Sekarang Pendalilan Di Al-Quran Dan Juga Di Sunnah Maka Dalil Pertama Yang Nanti Menjadi Bahan Untuk Dihafal Al-Quran Aku Aku Menyeru Di Atas Ilmu Aku Yang Menyeru Kepada Ilmu Ini Dari Al-Quran Dan Sunnah Bukan Termasuk Orang-Orang Yang Mushrik Disini Menjadi Poin Pendalilan Jadi Masuk Kepada Syarah Cukup Begitu Saja Maknanya Adalah Da'wah Kepada Tauhid Masuk Kepada Hadith Siap Untuk Dihafal Besok Maafi Muskilah Awas Jangan Sampai Dipukul Anibni Abbas Radiyallahu Anhumah Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Lama Dari Ibn Abbas Berkata Rasulullah Atau Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Ali Wasallam Mengutus Mu'ad Menjadi Da'i Ke Negeri Yaman Dikatakan Kamu Akan Datang Kepada Suatu Qawm Di Yaman Dari Kebanyakan Ahlul Kitab Maka Jadikanlah Da'wah Pertama Kamu Menyeru Mereka Untuk Bersyahadat La Ilaha Ilallah Aina Qoruba Ahdin Bihadal Hadis Ma'anahuna Fima Had Muqbil Al-Wadi'i Di pelajaran Apa Kita Pernah Menjelaskan Hadis ini Dari pelajaran Yang Ada pada Kita Yang paling Dekat Indaki Muhammad Fi Aidars Padmar Ma'ana Hadal Hadith Mata Naka Al-Bukhari Naha Korna Al-Bukhari Hadil Ayam Idan Aina Akrabu Ahdin Mata Kapan 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 Menjelaskan Hadis ini Yang paling Dekat Waktunya Kepada Kita Kapan Mata Arif Kita Al-Bukhari Al-Bukhari Al-Aham Fal-Aham To the Most Important To the Important Dari perkara Yang paling Urgen Kepada Yang Urgen Apa Jika Seorang Penuntut Ilmu Mulai Masuk Kepada Islam Dari Kekufuran Ataupun Mulai Beriltizam Dari Orang Awam Menjadi Ahli Sunnah Maka Pertama Kali Menuntut Ilmu Al-Aham Fal-Aham Ilmu Tohid Dan Seorang Dari Yang Mengajari Manusia Pertama Kali Dia Masuk Kepada Suatu Kau Dan Mereka Para Kau Meminta Ustadz Ajari Kami Kami Mempunyai Lima Orang Enam Orang Untuk Belajar Kepada Kamu Di Masjid Kami Membuat Jadwal Bla 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 Apa Jawabnya Siap Kita Melihat Bahwa Mereka Orang Orang Yang Baru Masuk Kepada Agama Islam Secara Menyeluruh Maksudnya Muslimu Namun Awam Maka Jangan Langsung Diberikan Pelajaran Pelajaran Ilmu Alat Berikan Kajian Tauhid Jangan Diberikan Kajian Gimana Kalian Kami Semuanya Awam Baru Ilkizam Ya Sudah Kalau Begitu Hafalkan Tasribul Fi'il Fa'ala Fa'ala Fa'al 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 Masa Killa Ya Rifuna Tauhid Wa Ya Rifuna Shirk Wa Yerjai Minad Dar Qala Zawjatuh Mada Tadrus Indah Adal Ustaz Fa'ala Fa'ala Fa'al 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 Masya Allah Yahfad Dari Tasriful Matm Al-fi'il Tasriful Fi'il Fisar Maka Inilah yang Telah kita Lewati Di khutbah Jum'ah Wa nadhul Ilah Riwayah Ukhra' Wa Fi Riwayatin Ilah Yuh'ahidullah Fa'inhum Atā'u Lidhalik Fa'alimhum Annallaha Iftarad Alayhim Khamsa Salawat Fi Kuli Yawmin Wa Laylah Fa'inna Ham Fa'inhum Atā'u Lidhalik Fa'alimhum Annallaha Iftarad Alayhim Sadakatan Tu'khadu Min Agniya'ihim Faturaddu Ala Fuqara'ihim Fa'inhum Atā'u Kalidhalik Fa'iyyaka Wa Iyaka Fa'iyyaka Fa'iyyaka Wa Karā'ima Amwalihim Fa'inna Hu Laisa Bainaha Wa Bainallahi Hijabun Akhrajahu Ay'al-Bukhari Wa Muslim Idhan Adalmatan Alladila Budda Antahfadohuma Antahfadoha Wa Naqtafi Ilahuna Wajazakum Allahu Khaira Wa Barakallahu Fi Ilmikum Subhanakallahu Mabihamdika Shadu Alla Ilahi Ila Anta Astaghfirullah Adalmatan Adalmatan Adalmatan